Buat apa aku masih berjuang dan terus ingin menyayangi seseorang siapapun itu dalam hidup aku Kalau emang jalannya aku akan kehilangan lagi Jadi aku tuh ngerasanya kalau setiap kali Sian abis nginap terus dia dijemput sama Ben Aku ngerasa kayak ada lubang di hati aku Aku cerita kok ke Ben, udah lama ya kita cerai 2014 gitu tapi aku masih menderita loh sampe sekarang Aku tuh beneran gak sih menerima kondisi aku tuh punya mental illness? Aku tuh udah bener-bener nerima belum sih aku punya bipolar Jadi kalau ditanya happy or not, aku gak tau apa yang mau bilang Hai teman setia, kembali lagi TS Talks kali ini Sorry aku sendiri lagi nih mudah-mudahan gak kecewa ya Karena teman-teman setia aku yang biasanya nemenin lagi berhalangan hari ini Tapi kenapa harus hari ini? Karena kita harus tangkep nih Marshanda, welcome back to TS Talks untuk kedua kalinya Yes, hello, udah tertangkep ya Welcome Caca Terima kasih kami Habis hari ini harus dong, kalau gak gak dapat Iya harus ditangkep Harus karena aku mau bilang happy birthday Oh, terima kasih Itu dua hari belated ya Belated berapa, cuma dua hari Masih panas Masih panas Jadi bagaimana rasanya menjadi 33 tahun muda? 33 tahun muda It feels very grounding ya Karena aku belajar banget dari aku hidup dari Kalau kita bagi tiga chapter deh Umur 10, umur 20, umur 30, terus sekarang 33 Itu tuh rasanya kayak Dari yang ngerasa diri itu serba bisa semuanya Sampai ngerasa Sama, makin Dari chapter kedua, chapter 1 dan 2 tuh kayak gini Chapter 1 tuh baru tau, wah aku punya bakat nih Gini, gini, gini Chapter kedua, umur 20, wah bakat gue ini tidak terkalahkan Chapter ketiga, aku banyak disadarin sama semesta dan Tuhan Bahwa, Ca kamu harus sadar kamu tuh manusia yang punya limit Punya batas Diajarin untuk rendah hati Dan di umur ke-33 ini, aku tuh banyak menyadari bahwa Dalam hidupku itu juga ada kekurangan So, aku belajar tentang humiliti Kesadaran diri Dan untuk rendah hati Jadi aku dikasih Ada beberapa challenge dalam hidup aku Yang kalau itu gak ada Pasti aku malah stay as an arrogant person Jadi aku Gimana ya campur-campur sih rasanya Yang terasa bersyukur Tapi overall Bahagia karena masih dikelilingin keluarga Yang care sama aku dan temen-temen yang care sama aku Masih banyak yang sayang sama kamu kan Itu sesuatu yang gila sih Kadang-kadang kita take for granted Tapi memang ada gitu Tapi emang bener aku banyak denger jernih orang Kadang-kadang harus dikenain Cobaan dulu Baru akhirnya kayak disentil kali ya Parah sih, orang pernah kok ada salah satu dokter dulu Dia gak pernah menjadi psikiater aku dalam jangka waktu yang lama gitu ya Untuk mengurus Untuk merawat kondisi bipolar aku Cuma dia sekali ngomong sampai sekarang aku gak lupa kak Dia bilang Unik juga ya Ca Ini aku baru umur 16 tahun Kapa? 17 Unik juga ya Ca Cara Tuhan mendewasakan kamu itu lewat Lewat masalah seperti ini Kamu tuh diberi kesulitan mental Terus dia bilangnya tuh Dia nyebut itu tuh proses pendewasaan Dan bagaimana? Aku pikir Jadi namanya proses pendewasaan Kalau dia gak ngomong gitu Aku mungkin gak pernah kepikiran Itu melihat itu secara positif Tapi pasti dong Kalau misalnya kamu dapet musibah ya Atau cobaan Pasti kamu mikir dong Kenapa aku? Tidak Gak pernah? Gak pernah Masa? Jadi memang kamu langsung ingat lagi Aku pikir ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan Gitu Aku soalnya pernah nulis Ada kok di HP aku sampai sekarang Kalau mau dibuka juga bisa Pokoknya aku pernah tulis kayak Burn me Bring it on Karena aku pengen punya hidup yang Ketika aku meninggalkan hidup ini Aku mau diingat jadi orang yang Punya impact Punya manfaat Buat orang lain Dan aku tahu Aku sadar penuh bahwa Aku tidak akan hidup Karena karena deklarasi yang aku buat itu Sama semesta Sama Tuhan Jadi kalau Aku pengen hidup yang Bisa membantu banyak orang Dalam bentuk yang nyata Pasti akan banyak cobaannya Gitu Dan kenyataannya Banyak banget cobaan real Yang aku hadapin Jadi setiap kali itu terjadi Aku gak tipe yang Kenapa aku? Karena aku Tidak, aku ingin menjadi pekerjaan Itu bukan dalam darahku Gak ada Aku tuh gak ada bakat untuk Kenapa aku? Kenapa sih Tuhan? Kenapa aku lagi? Kayak, no Cah, lo tuh harusnya cari Yang ini tuh hikmahnya apa Malah, Kak Aku tuh cenderung Kebalikannya Aku malah skip Dan maunya Jalan kecepatan Menuju hikmah Oh gitu? Malah itu aneh Itu dan itu gak boleh banget Karena aku tuh jadinya Mau loncat dan longkap Menuju jawaban Kenapa ini terjadi Dan aku malah jadi Sok bijak Sok kuat Sok apa ya Sok bijaksana deh Nah padahal yang harusnya dilewatin adalah Aku berduka dulu Mestinya tuh aku grif dulu Itu yang manusiawi Tapi itu kadang suka gak aku lewatin Jadi sebenernya kamu udah tau step-stepnya nih Cuma kamu langsung pengen Ini gue dikenain ini Kenapa ya? Iya Langsung gitu ya? Karena aku tau Pasti ada something out of this gitu ya? Iya Karena kenapa? Kenapa aku ngeskip grievingnya? Karena untuk ngerasain grievingnya itu kan sakit Aku gak mau ngerasain grievingnya Jadi bukan berarti juga Aku bilang Aku gak say why me Artinya aku hebat Aku masih ingin merasa sakit Kadang-kadang Sakit loh berduka itu Tapi kalau aku gak berduka Aku jadinya denial Ketika aku sok bijaksana Sosok ngajarin ini Itu jadinya denial sebenernya Padahal harusnya go through that stage dulu Bukan udah langsung acceptance Haa Maunya langsung acceptance gitu loh Langsung acceptance kan Tapi kan jadinya gak real manusia Coba orang yang pertama kali bilang Ngomong happy birthday ke kamu itu siapa? Jam 12 Jam 0000 Ini lucu sih Karena aku baru sadar tuh Tadi ketemu dia Dia adalah fotografer aku Namanya Rico Dia jam 0000 Terus gitu dia ngingetin Coba lo cek deh Gue kan orang pertama yang ngucapin kan Eh enggak ya Ada beberapa juga sebenernya Yang ngucapin Tapi jam 9 malam sebelumnya Sebelumnya Jadi kecepatan malah Itu kan curang Itu gak boleh dianggap Gak boleh dianggap Gak ke hitung Jadi yang jam 0000 Ternyata bener pas aku cek WhatsApp Oh iya ya lo jam 0000 Jadi Rico ya Rico thank you jam 0000 Iya lo tepat waktu sekali Gak curang Gak kelewatan Tapi berarti masih banyak orang yang inget kamu Pertahatian Sayang Sampai sebelumnya udah diucapin Iya Tapi yang bikin menarik Yang aku pengen tau Tapi kan kamu sempat nge-post video nih Waktu kamu lantauan umur 33 Which is recently ya Nah kamu sempat ngomong Tentang kehilangan Kehilangan ini Maksudnya kadang-kadang Manusia ya Kehilangan manusia Atau kehilangan apa Aku gak tau Cuma Apa sih yang kamu rasain Kenapa kamu tiba-tiba pengen Pengen-pengen ngobrolin Tentang kehilangan ini Ya karena aku lihat Hidup aku tuh kayak gitu Aku rasa dari kecil ya Ada orang yang datang ke kehidupan aku Dan ketika dia ada My memory Sama orang ini tuh indah Memorinya tuh selalu penuh Dengan kehangatan Dengan cinta Dengan becanda Dengan joy gitu Tapi entah kenapa Orang ini pasti ditarik sama-sama Untuk pergi Setelah sekian lama gitu Dan ini gak terjadi cuman sekali Dan ada orang-orang yang Dikenal gitu secara publik Di antara orang-orang ini Ada yang behind the screen gitu Ada yang beberapa di antara mereka Yang gak ada yang tau Tapi inilah yang selalu terulang di hidup aku Jadi aku berpikir Kalau emang jalan hidup gue adalah Untuk terus kehilangan Kenapa aku harus berpikir untuk sesiapa lagi Buat apa aku masih berjuang Dan terus ingin menyayangi seseorang Siapapun itu dalam hidup aku Kalau emang jalannya aku akan kehilangan lagi Tapi Terus aku berpikir Tapi tunggu Ca Kalau emang lo diberikan tugasnya Sama yang maha kuasa Untuk menjadi Apa ya Pengingat bagi paras Aku nyebutnya tuh stars Kayak aku nih ketemu bintang yang jatuh Terus ini mereka di bintang jatuh ini Diambil sama semesta Untuk pergi gitu dari aku Rasanya kayak bintang Soalnya mereka punya personality yang indah Dan cahaya yang indah Kalau emang tugas aku tuh adalah Hanya untuk mengingatkan mereka Dan emang selalu gitu Kak Aku selalu jadi orang Maybe the only one Di hidup mereka yang bilang Lo itu bermakna Lo itu hebat Lo itu punya arti yang indah Dan aku selalu memberikan kasih sayang Yang tulus ke mereka Selalu kayak gitu Kak Gak pernah Dan mereka selalu bilang Gak ada orang lain dalam hidup gue Yang ngomong kayak gini Kecuali lo So kok aku mikir Tunggu deh Kenapa gak lo jadikan aja Hidup lo menjadi ajang Untuk Ya udah kayak Ini loh Kak Kayak orang lagi Nikahan Salaman kan Selamat ya Jalan Selamat ya Jalan Selamat ya Jalan Dan lakukan itu dengan tulus Mampir doang gitu Mampir doang Dan aku jadi sesungguhnya Belajar yang namanya tuh Tidak melekat gitu Gak ada attachment So Aku berhenti dengan no one Aku berhenti dengan nothing What I'm holding on to Hanyalah Cinta kasih yang tulus Dan Gak ada harapan apa-apa Gak ada ekspektasi lebih gitu Jadi gak ada yang Kemelekatan Atau Jadinya detach Jadi kehilangan ini sebenarnya Biasanya kamu ditinggalkan Atau kamu meninggalkan Both Jadi ada penyebabnya tuh Biasanya kondisi Oke Pertama kali kamu ngerasa Ditinggalin itu kapan? Pertama kali itu Ketika Lebih ke orang tua sih Ketika ke papa dan mama Kan papa mama kan Menikah muda Bukan saat mama papa berpisah Tapi ketika mama papa Lagi mengalami Namanya juga orang masih nikah muda ya Kalau aku ngeliat temen-temenku Yang nikah muda gitu ya Itu kan ada masa goncangnya tuh Nah ketika mereka harus menghadapi Crumble Kayak trembling gitu Apa sih tanah tuh goncang gitu Itu kan di rumah berasa Nah itu adalah momen pertama Aku ngerasa Fondasi Pelindung aku tuh hilang gitu Aku bisa ngerasain itu sekarang-anah mungkin Umur berapa kamu? Mungkin 2 tahun Hah? 2 tahun kamu udah ngerasain? Iya maksudnya 2 tahun aku masih bisa inget Memorinya itu Karena mungkin aku sering kayak Aku kan sering kayak Consuling hipnoterapi Itu kan ngebawa banyak ke memori Masa lalu kan kak Padahal menormali kita gak mungkin inget Umur 2 tahun tuh apa yang terjadi Tapi karena aku sayang dibawa Kayak gitu Jadi aku ngerasa Ada momen yang kamu inget Actually ini aku mau nambahin yang kamu bilang tadi Kamu kan sekarang jadinya ngerasa gak mau Terlalu attached Bukan gak mau Tapi aku ngerasa Bukan gak mau tapi malah Hikmahnya itu Iya Hikmah yang indahnya itu Jadi daripada aku ngeliat Udah deh gue nyerah aja Gue gak usah berpegangan sama siapa-siapa Gitu Tapi aku malah ngeliat Itu adalah kekuatan malah buat aku Benar-benar Actually satu hal aku mau nambahin Satu hal yang aku juga belajar ya Karena kan aku juga banyak ngobrol sama orang gitu Yang mengalami beda-beda kejadian Ditinggalkan, kehilangan Kita itu memang gak boleh terlalu Sorry, kita tidak boleh merasa memiliki seseorang Mau itu anak Mau itu pasangan Mau itu teman Mau itu apa Karena kapan aja bisa diambil Ya kan? Mau itu kondisi apapun lah ya Jadi intinya Kita itu dihadirkan orang-orang di sekitar kita itu Hanya untuk dititipin doang Dan tugas kita adalah menjaga mereka Kalau udah saatnya mereka pergi Misalnya anak ya Anak kan tambah lama tambah gede nih Kita ditinggalin Atau pasangan Pasangan mungkin gak sama sama kita selalu Bisa tiba-tiba meninggal mendadak Bisa tiba-tiba kita divorce atau apa-apa Jadi itu yang aku banyak belajar Dan aku ngomong ini sama banyak orang ya Jadi Itu mungkin agak mirip ya Bukan attached Tapi jangan pernah ngerasa kita memiliki seseorang Yes Gitu aja sih Memiliki Memiliki Jangan ngerasa memiliki Kalau memiliki kan lebih kayak Mau mengatur Atau mau kayak Mempengaruhi Misalnya jalan hidup mereka gitu kan Kalau kayak attached tuh kan lebih kayak Tergantung I kind of need you gitu kan Kalau attached tuh gitu kan I need your presence Kalau kehadiranmu gak ada Aku sedih Nah kalau itu aja Aku masih belum kuat Ketika ditinggal Aku pasti pecah gitu kan Nah gimana ketika itu aja tuh Aku lagi kangen orang ini Udah gak bisa memberikan presence-nya Padahal masih hidup kok Cuma lagi gak mau aja Lo udah gak jadi prioritas hidup gue lagi aja Karena I have other priority in my life Udah ya Udah ya Hubungan kita udah sampai sini dulu Dan gak ada closure Gak ada kayak pamitan Ya dan aku harus ngerti aja Because I'm an adult Itu saks banget loh Tapi kayak Ya udah mungkin emang inilah Jalan hidup yang lebih wise mungkin ya Untuk berpegangan padat ketidaktahuan Bahkan gak tau nih orang lagi ngapain Sampai dia nyuekin gue gitu Itu nyebelin ya sebenernya Padahal kita sebenernya butuh closure Kita cuma pengen tau what's going on ya Yes Cuma yaudah sometimes Tapi lucunya kak Kadang-kadang tuh bisa gini loh Pas ketemu lagi Ternyata pas kita sendirian tuh Kita overthinking gila-gila Ternyata dia juga kangen Dia juga kangen sama kita Dia malah baik banget Pas ketemu sama kita Itu ya Allah kayak Aduh capek Ngapain gue sedih Pas lo gak ketemu gue lama itu Gitu kan Kurang komunikasi aja ya Cuma pasti gengsi Siapa yang mulai duluan kan Atau kayak emang jodohnya dia dibikin kayak gitu Nah Sienna Sienna udah 9 tahun Iya Gak tinggal full-time sama kamu Iya Kebetulan sama ayahnya Yes Pernah ngerasa ditinggal gak sama Sienna? Loh kan dia anaknya Masa aku ngerasa ditinggal sama dia Iya cuman kan gak tinggal bareng lagi nih Ceritanya Aku ngerasanya tuh Gini aku tuh ngerasanya Kalau setiap kali Sienna abis nginap Terus dia dijemput sama Ben Atau aku nganterin nena Pulang ke rumahnya Ben atau Ines Itu aku ngerasa kayak ada Bagian hati aku yang Bek Ketinggalan disana Dan aku ada yang Apa ya Kayak ada lubang di hati aku Aku ngerasa itu pasti selalu sih Hampir selalu Dan aku cerita kok ke Ben Aku bilang bahwa Ben Aku tuh walaupun udah Udah lama ya kita cerai 2014 gitu Tapi aku masih suffer loh Sampai sekarang aku bilang Aku pernah ngomong ini Berapa bulan lalu gitu Sampai kita ngomong dari hati ke hati Terus udah gitu Ujung-ujungnya aku tau bahwa Ternyata Ben itu Sangat mensupport aku Terus dia juga bilang Peranan kamu sebagai Ibunya Sienna tuh Sebenernya sama sekali gak hilang Karena Ben yang bilang gitu Dan Mama Ines tuh juga ikutan Mensupport ya Dengan cara yang lain lagi Yang Mama Ines tuh bilang Kita tuh sodoin ibu Sebelum Sienna tidur Mama sama Sienna Terus kalau Ben bilang Walaupun Sienna tuh ketemu aku Cuma dua kali seminggu Tapi Senin sampai Jumatnya tuh Sienna sering cerita soal ibu Jadi kayak dan pas aku ngeliat Sienna tuh Yang Cara Sienna ngomong Ngekspresikan dirinya How bright she is Itu kamu gitu Jadi Gak tau ya Pas aku cerai kan Aku ngerasa Oh my God Ini bakal disaster nih Masa depan gue Sama Mantan suami gue nih Ben Atau kalau dia Bakal nikah lagi Atau gimana Ini semuanya bakal ancur gitu Dan God is so kind Aku dikasih Hidup yang gila Ini Subhanallah banget Maksudnya Kok bisa sekooperatif Ini aku Ben dan Ines gitu Dan we We have a daughter yang Bahagia Dan itu hal yang terindah sih Walaupun aku gak bisa sama Sienna Tapi Yang terpenting Sienna nya bahagia Tapi memang Semua orang Yang ada di Apa namanya Perannya masing-masing Memang harus open minded ya Emang harus Dan komunikasi gak sih Kak Haling support Komunikasi Karena co-parenting itu Susah sekali loh Karena kan tergantung The ex itu bakal Berkeluarga sama siapa lagi Itu harus juga support kamu Iya bener Support anak kamu juga So I think you are one of the lucky ones ya Karena gak semua orang kan punya Bisa dalam situasi Dimana The new spouse itu Bisa supportive gitu Betul Jadi kamu Ines itu sayangnya Bener-bener sama Sienna Itu udah kayak ke anak sendiri Iya So I think I am lucky Kamu sekarang happy apa gak About my relationship Your relationship In general aja Your life in general Stage Stage nya lagi happy Lagi Kalau Sekarang sih lagi Karena apa ya Aku tuh jujur ya Baru sadar Kalau Aku tuh at a stage Dimana Aku tuh lagi banyak refleksi sih Kak Maksudnya semenjak Bukan bijet ya Bukan bijet refleksi ya Bukan Reflection ya Refleksi ke dirinya sendiri gitu Setelah aku dari LA kemarin ya Oke Aku tuh beneran gak sih Menerima kondisi Aku tuh punya mental illness gitu Karena Terus aku jadi ngecek juga gitu Karena Aku kan selama bertahun-tahun Banyak banget Speak up tentang Isu kesehatan mental Publicly gitu Terus aku tuh cek diri loh Kak Kayak Apakah jangan-jangan aku ngelakuin semua itu tuh Sebagai bentuk Yang kayak tadi aku bilang Pengen skip langsung ke seakan-akan Aku udah bisa menghandle itu Seakan-akan Aku the warrior Dan aku udah hebat Aku tuh udah bener-bener nerima Belum sih aku punya bipolar Kalau memang Aku udah nerima nih ya Aku tuh ada bipolar disorder Kenapa Aku sampai kemarin Aku selalu punya misi Untuk nurunin dosis obat Kenapa gak aku just stay Dengan dosis Dosis obat-obatan Yang dikasih dokter ke aku Jadi aku refleksi kayak Akhirnya aku nangis Semalem Semalem sebelum ulang tahun aku Kalau gak salah Aku nelfon adekku Aku nelfon mama Tadinya mama adekku dua Kayak whatsapp grup gitu Tapi ngangkat cuma adekku yang lain Pada sibuk Adekku yang cowok Terus aku nangis Kakak baru sadar Kayaknya kakak baru nerima sekarang deh Kakak tuh Dan kakak tuh gini Belum bukan masalah nerima Tapi lebih kayak berduka ya kak Jadi kayak Aku gak pernah biarkan diriku Menangis Setelah dikasih tau Sama dokter Ca Kamu punya bipolar 13 tahun lalu Aku tuh baru Membiarkan diriku Berduka akan itu sekarang Jadi itu yang aku sekarang Dan Didi sama mama Akhirnya pas aku ceritain tuh Kayak Kak jujur ya aku bangga banget Dengar kakak ngomong gini Karena Kakak tuh kayak Kalau kakak gak ngelewatin fase berduka Kakak tuh kayak mesin hidup Kayak robot Kayak zombie hidup It's not real Dan kayak Memang sih kak Kayak Oke lah kakak In denial Untuk berapa tahun kemarin Tapi Jangan pernah lupa Manfaat yang udah Kakak bikin Buat orang banyak Karena walaupun kakak Setengah-setengah gitu Masih pengen Diturunin dosis Tapi kakak tetep banyak Share kemanfaat Untuk banyak orang Itu gak bisa dilupakan Iya Jadi kayak aku tuh baru kayak Nginjek tanah Ngerti gak sih Jadi kalau ditanya happy or not I don't know what to say Tapi kamu ngerasa Berhak bahagia dong Ah itu aku ngerasa Berhak bahagia Aku ngerasa berhak Berhak dong Berhak Kamu jadi masih On medication everyday Yes Jadi kalau bipolar itu Akan sampai selamanya Emang gak bisa sembuh It's incurable Kayak Diabetes gitu Emang Kalau gak minum obat Nanti akan ada hormon yang Imbalens Imbalens Dan Bisa dalam 2 bulan 3 bulan 6 bulan Jadi tingkah lakunya tuh Kalau aku ya Kalau aku tuh bisa jadi Ngomongnya tuh kasar Marah-marah Tanpa aku sadarin Terus kayak Ngomongnya jadi cepet Kayak orang yang lagi Under substance gitu Pengaruh substance Oh gitu Ada-ada Persis kayak gitu Itu kalau kamu Not on medication Kalau aku Kalau lagi gak Kalau lagi gak minum obat Oke Jadi bentuk perilakunya Kelihatan kayak orang yang Lagi pake narkoba kak Kayak Ya kayak gak balance aja Gak stabil gitu ya Gak stabilnya tuh Dan yang kelihatan orang tuh Bingung kayak Ini kok Caca jadi kayak gini sih Something is wrong with her Dia lagi gak minum obat nih Pasti gitu Tapi sekarang kamu tadi Maksudkan dosis Pengen diturunin Kamu baru mau Pengen turunin Nggak aku udah Dari dulu Dari 2013 tuh Oke Aku gak dari 2009 Sampai Sampai Sekarang Sampai terakhir Udah aku udah selesai Aku udah gak lagi kan Oke Pokoknya selama ini Dari 2009 Aku tuh punya misi Untuk nurunin dosis Dan aku tuh udah Sebelas kali Melakukan itu Dan sekarang Adalah Finally the time Aku Cross off Aku udah gak ada Niat lagi Untuk nurunin dosis Dosis yang aku ada sekarang Aku gak peduli Masalahnya bukan Berapa dosis Berapa miligram Obat yang aku minum Yang terpenting adalah Apakah aku bisa bahagia Aku bisa berfungsi Aku bisa bekerja Aku bisa bersosialisasi Dan berprestasi Dan aku bisa Behave Memperlakukan orang-orang Seliling aku Dengan sebaik mungkin Dan kamu yang penting Masih bisa function kan Function Function itu Tipical day kamu tuh gimana tadi Masih bisa beraktivitas Kerja Dan kalau aku lagi gak stabil Aku tuh bisa tetep kerja Tapi tiap lagi break Aku pasti Mellow dan down Dan pengen nangis Kalau lagi gak stabil Kan capek Tiap break Tiap lagi istirahat Pikirannya depresi Bisa gitu Oh wow Itu sangat menanggung Kalau lagi gak stabil Dan Aku udah komunikasiin Semua ini ke dokterku Dia bilang Dokterku bilang Alhamdulillah Caca sekarang Akhirnya mulai Perlahan-lahan menerima Karena Dokter juga paham Banyak juga kok Pasien yang lain Yang seumur hidupnya tuh Udah tua padahal Gak mau nerima Banyak juga Dan itu gak gampang Tapi emang Paling bagus deh Caca Kamu tuh bisa Mengikuti Yang semestinya dijalankan Jadi sebenarnya Kamu udah accept This is my condition Unfortunately Memang harus Medikasi terus Supaya Karena kalau gak ya Gak stabil aja Gak bisa Gak bisa function properly Dan itu yang tadi Kamer bilang Yang humility Mungkin kalau aku gak punya bipolar Aku akan ngerasa Kayak Oh yaudah Semuanya gue bisa kerjain kok Kayak Aku super woman Dan gue harus Tapi ternyata aku gak bisa Gak gitu Aku punya batas Dan let it Let this bipolar Be my batas Dan aku gak Ngerasa Harus dikasihanin Karena itu Ada satu lagi kan You have Ya intinya Kamu udah kondisi ini Tapi kamu juga Sempat kemarin Sempat share You have breast tumor Itu gimana sekarang Kalau ngeliat Sienna sekarang Itu kan dia Anak yang bahagia Aku 9 tahun tuh Banyak banget sufferingnya Udah aku dibully di sekolah Gak bisa cerita ke siapa-siapa Banyak banget yang aku pendem Sempat heboh kan Kamu sempet liburan ke LA Sempat disangka hilang Aku gak ngerti Apa yang terjadi Dan Ya nobody can explain Sampai aku keluar Sampai hari ini pun Gak ada yang jelasin Menikmati single Apakah masih single? Ada yang dekat Kayak sahabat-sahabat gitu sih ada Masa sih Tapi pengen nikah lagi? Enggak sih